Cara mudah bikin desain logo dari inisial nama kayak gini Cuma pake aplikasi di hp android aja Dan untuk video kali ini saya terinspirasi Dari salah satu video youtube nya Channel Rio Purba Dan disana Bang Rio Purba itu membuat logo inisial nama dari Core Bulljer Seperti ini Untuk aplikasinya Bang Rio menggunakan aplikasi Procreate di ipad Dan di video kali ini saya akan mencoba membuat logo serupa Hanya dengan menggunakan aplikasi di hp android aja Gimana caranya? Untuk kalian yang penasaran silahkan tonton video ini sampai selesai Oke buat kalian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe channel Fahmi Dayan Dan aktifkan loncengnya Pertama-tama kita buka aplikasi infinite design Lalu kita pilih background layer dan aktifkan kisinya Kita ubah menjadi 100 Jika sudah pennya kita pilih yang besar ini Lalu kita akan menggunakan tools busur yang ini untuk membentuk huruf C ya Terlebih dahulu kita buat huruf C Kita bisa tarik garis melengkung seperti ini Agar membentuk huruf C seperti ini Jika masih kurang pas bisa kita undo lalu kita buat ulang saja Oke cukup Jika sudah selanjutnya kita akan membuat huruf O di dalam huruf C nya ya Di sini kita akan menggunakan tool lingkaran yang ini Lalu kita buat saja huruf O di dalam huruf C nya Oke cukup Jika sudah kita buat huruf R menggunakan tool pena yang ini Dan kita buat huruf R kita buat garis lurus terlebih dahulu Di tengah huruf O nya ya seperti ini Lalu kita tarik garis Oke kita pilih undo saja Kita tarik garis dari sebelah kanan di tengah seperti ini Lalu kita tarik ke bagian kanan bawah seperti ini Tinggal kita sesuaikan untuk panjangnya Jika sudah langsung kita pilih checklist C, O, dan R ya untuk huruf B nya yang ini B Oke cukup Kita lanjut ke huruf selanjutnya Kita akan membuat huruf U menggunakan tool busur lagi Tinggal kita tarik saja Garisnya seperti ini Lalu bisa kita edit Kita geser ke bawah sedikit dan ke bagian kanan sedikit seperti ini Jika sudah pas bisa kita pilih checklist Untuk selanjutnya kita gunakan penak lagi Lalu kita buat garis lurus di bagian kirinya seperti ini Jika sudah pilih checklist Lalu tinggal kita duplikat saja Dan pindahkan ke bagian kanan Seperti ini Untuk huruf U nya sudah selesai Selanjutnya kita buat huruf Z Masih dengan tool penak ya Kita rapihkan untuk bagian kanan dan kirinya agar sejajar Dan untuk bagian bawahnya bisa kita setting juga Kita tarik seperti ini Agar kanan dan kirinya sejajar Bisa kita setting-setting saja Untuk posisinya agar lebih pas Bisa kalian perhatikan seperti ini Oke cukup Jika sudah pilih checklist Selanjutnya untuk huruf I nya yang ini Ya di tengah Huruf E nya kita buat seperti ini Kita pilih penak lagi dan kita tarik garis seperti ini Terakhir huruf R berarti yang ini Oke untuk logo dari nama korbujer berarti sudah selesai ya Kita bisa perhatikan lagi untuk huruf C yang ini Lalu untuk huruf O nya berarti yang lingkaran ini Dan huruf R nya yang ini Selanjutnya huruf B yang ini U nya terlihat yang besar ini Kurbu dan huruf Z nya berarti yang horizontal ini huruf Z Huruf I nya di bagian tengah lalu huruf E nya yang ini Huruf R nya masih yang tadi Oke untuk logo dari inisial nama korbujer Hasilnya seperti ini Dengan hanya menggunakan aplikasi Infinite Design di HP Android Oke mungkin cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa juga tonton video lainnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton